Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija kembali ke jalur kemenangan dan menjaga asa untuk menjadi juara Liga 1. Persija menghadapi PSIS pada pertandingan pekan ke-8 di Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Persija menang atas PSIS Semarang dengan skor 2-1. Angelo Alessio ungkap alasan makan konate absen belama Cenkwaioran. Jadi, salah satu alasan makan konate tidak turun hari ini karena ada masalah administrasi yang belum selesai di akhir-akhir tadi sehingga tidak memungkinkan untuk dia bisa tampil, kata Alessio. Pertandingan yang tidak mudah, sangat berat, kondisi seperti ini memang kerap terjadi ketika kami memulai kompetisi setelah jeda ucapnya. Di babak pertama tadi kami bermain tidak cukup baik. Setelah mencetak gol melalui SIMIC, kemudian kami tidak bisa mengontrol pertandingan. Bahkan kami harus kemasukan gol dengan cara yang tidak biasa, kata pelatih Persija itu. Usai kalahkan PSIS Semarang, Persija Jakarta akhirnya akan segera kedatangan pemain timnas yaitu Ryuji Utomo. Ryuji akan segera bergabung ke sekuat Persija di putaran kedua ini. Nama Ryuji Utomo tak masuk dalam doktor pemain Persija yang diboyong ke Bali sebelumnya. Meski masa pinjaman di Penang FC sudah berakhir dan kiterahnya bersama timnas sudah tuntas. Pasalnya Ryuji Utomo sedang menjalani karantina. Mengenai Ryuji, Persija memberikan penjelasan melalui keterangan tertulisnya. Mereka tidak membawa baik berusia 26 tahun itu karena masih menjalani masa karantina bersama rekan-rekannya tim nasional di Jakarta yang baru tiba dari Singapura pada minggu 2 Januari. Ryuji akan menjalani masa karantina selama 5 hari. Setelah itu, dia akan menjalani pemeriksaan medis ke Persija Jakarta setelah mengalami cedera ketika tampil di piala EFF. Saat ini kondisinya tidak terlalu fit. Kami akan lihat kondisinya apakah dia bisa gabung di putaran kedua ini atau tidak. Saya harap dia gabung untuk memperkuat tim di putaran kedua kata pelatih Persija Angelo Alessio. Dengan hadirnya, Ryuji Utomo di sekuat Persija Jakarta pada putaran kedua ini membuat lini belakang Persija Jakarta akan semakin kokoh. Terima kasih. Terima kasih.